Hai cara WA terlihat offline padahal online versi terbaru 2020 Oke teman-teman teman-teman harus tonton video ini sampai selesai karena nanti saya akan jelaskan disitu bagi para pemula yang belum paham cara bagaimana caranya ya installnya downloadnya ya teman-teman teman-teman harus tonton video ini sampai selesai Oke langsung saja kita tes di sini ya kita saya akan buktikan di sini dulu ya WhatsApp saya sini akan saya menjalankan dua WhatsApp di sini ya sini WhatsApp satu WhatsApp satu kemudian WhatsApp dua saya ya di WhatsApp ini sama satu ini sudah saya aktifkan fitur terlihat offline ya padahal online yang nomor dua ini belum diaktifkan fiturnya Oke saya akan tes kirim pesan ke sini ke sini ya saya akan ketik di sini Hai saya contoh ya tes dua akan kirim teman-teman bisa lihatnya yang kirim pesan di sini-sini ya ini pesannya belum terkirim ya ya udah terkirim nih masuk ya udah masuk ya masuk ke sini pesannya ini tes dua ini pesannya ya teman-teman bisa lihat dan di sini masih centang satu teman-teman perhatikan kan di sini masih centang satu dan di sini tidak ada dia terdeteksi online sehat buka sini pesannya dan di sini saya sudah buka ini pesannya nih Hai ini adalah dari sini ya Hai dan di sini perhatikan teman-teman ya Hai perhatikan di sini centangnya masih satu padahal sudah dibaca sudah dibuka ya ya itu itu adalah pembuktikannya cukup simpel sekali caranya adalah sebagai berikut saya akan berbesar seperti ini caranya teman-teman nanti install dulu ya nanti harus install dan cara downloadnya nanti ngunduhnya teman-teman setelah ini saya jelaskan ya bagi yang para pemula Oke langsung caranya kita klik bagian tombol kanan atas ini Hai kemudian kita ke bagian airomod sini Hai setelah itu kita ke bagian privasi ini ya privasi ini teman-teman nih kita masuk ke bagian privasi Hai setelah itu teman-teman di sini bagian privasi teman-teman cari aja kebawain sampai di sini teman-teman sampai menemukan bagian kontaknya Hai di nanti kontak yang Hai kirim pesan kita foto video suara Hai file dan lain itu akan kita tidak terdeteksi bahwa kita telah membuka pesan tersebut ya Oke caranya teman-teman klik bagian kontak ini kemudian seperti ini dan teman-teman silahkan checklist ini semua ya semua check-in seperti ini ya punya seperti punya saya jadi sebelum sebelumnya adalah seperti ini sebelumnya seperti ini jadi teman-teman harus di checklist semua seperti ini ya checklist semua seperti ini kemudian klik Oke harus seperti itu kemudian kita kembali saja setelah itu dia akan restart sendiri biasanya ya dia akan restart sendiri biarin aja ya sampai seperti ini dia restart sendiri kemudian fiturnya sudah bekerja dan cara downloadnya yang belum bagi bisa bagi para pemula teman-teman teman-teman silahkan klik link deskripsi di bawah video ini yang keterangan di bawah video ini teman-teman ya silahkan di klik linknya kemudian buka dengan Google Chrome Hai untuk mudah klik dengan Google Chrome bukanya ya maka nanti akan seperti ini Hai seperti ini tunggu sebentar jika blank teman-teman ya ini ya sudah nunggu 12 detik-an disini kita tunggu sampai 0 nanti jika jika layarnya blank teman-teman silahkan refresh browser-nya dengan cara jika blank ya enggak ada gambarnya atau gimana atau teman-teman bisa buka linknya lagi kembali ke YouTube tadi kita temen-temen teman-teman buka lagi ya dengan Google Chrome atau bisa direfresh di bagian pojok kanan atas sini dan teman-teman klik seperti ini kemudian teman-teman bagian ini refresh ini ya klik ini bisa direfresh jika tidak muncul seperti ini dan setelah menunggu 12 detik-an 10 detik-an teman-teman klik bagian ini redirect me ini kita klik dan nanti akan bawa ke sini ya teman-teman silahkan download ini kita klik seperti ini ya selanjutnya kita klik bagian unduh ini ya untuk download ya di bawah ya Hai agar dia otomatis mendownload kita ceknya pojok kanan atas ini kemudian kita bagian download ini kita lihat ya dia lagi downloadnya ya ini saya matiin karena saya sudah download sebenarnya sebelumnya ya ini ini sudah saya download jika sudah selesai teman-teman silahkan klik dan install klik seperti ini kemudian karena saya sudah pasang ini saya apakah ini memasang pembaruan saya pilih install ya karena sudah memasang ini pembaruannya karena saya sudah install sebelumnya tadi ya yang kita praktekan teman-teman barusan ya bagi teman-teman yang tidak bisa menginstall dari sumber lain Hai sumber tidak diketahui menemani bisa mengaktifkan caranya di bagian menemani masuk ke setting atau setelan teman-teman kemudian Hai ke bagian apa keamanan dan akun temen-temen situ silahkan aktifkan penginstalan sumber dari sumber yang tidak diketahui ya dari sumber lain situ teman-teman bisa aktifkan disitu Oke setelah itu kita selesai klik selesai dan teman-teman silahkan buka WA-nya Hai kayaknya buka dan daftar seperti biasanya Oke cukup mudah ya teman-teman Oke dan teman-teman bisa ngikutin tadi ya klik pojok kanan atas ini tadi ke privasi ya tadi sekian semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati